Halo Sobat Sangklaut, jumpa kembali di channel Sangklaut, di kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang beberapa yachts dan kapal pesiar hasil transformasi dari kapal militer, ferry, dan kargo. Namun sebelumnya, silakan Sobat Sangklaut untuk subscribe ke channel kami, bunyikan loncengnya, sukai, berbagi, dan tinggalkan pesan. Terima kasih. Ketika sebuah kapal telah berumur dan dirasa tidak laik digunakan dari segi keamanan dan fasilitas, galangan besi tua kapal menjadi tujuan akhir dari pelayarannya. Kapal-kapal yang memiliki sejarah pelayaran menarik dan bernilai seni tinggi bisa memiliki nasib lebih baik berakhir sebagai museum atau hotel terapung. Kemungkinan terburuk seperti dibiarkan terbengkalai begitu saja pun dialami oleh banyak kapal-kapal di dunia. Namun, kapal yang bernasib baik dibangun ulang dan bertransformasi menjadi sebuah kapal yang memiliki bentuk dan fungsi baru seperti mengalami sebuah reinkarnasi. Dan ini adalah beberapa di antaranya. Aqua Blue Aqua Expedition resmi meluncurkan kapal pesiar eksplorasi berlambung baja pertama di Indonesia pada tanggal 19 November 2019 di Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapal berpendera Indonesia ini memiliki nama Aqua Blue. Menariknya, Aqua Blue merupakan ex-kapal perang Inggris HMS Beagle yang dibuat pada tahun 1968. Setelah pelayarannya sebagai kapal militer dihentikan pada tahun 2006, ia dirombak menjadi sebuah kapal pesiar ekspedisi. Sebelum didesain ulang pada tahun 2019 menjadi Aqua Blue oleh desainer Yachts Dunia Corder Rover asal negeri Belanda. Kapal yang diawaki oleh 25 pelaut asal Indonesia ini memiliki 15 kamar suite di dalamnya. Aqua Blue mengambil rute pelayaran wisata yang sangat menarik. Mulai dari Pulau Bali, Labuan Bajo, Maumere, Banda Neira, Ambon, Sorong, hingga Waisai. Celestial Kristal Sobat mungkin tidak akan pernah menduga bahwa kapal indah berdesain modern ini sebelumnya merupakan sebuah kapal feri. Mungkin ini adalah kapal yang paling beruntung di dunia karena proses transformasinya terjadi setelah kapal mengalami beberapa kecelakaan. Kapal ini dibuat pada tahun 1980 sebagai kapal feri bernama Viking Saga. Pada tahun 1986, ia berganti nama menjadi Sally Albatros dan memulai debutnya sebagai kapal pesiar setahun kemudian. Di tahun 1990, sebuah kebakaran hebat terjadi di kapal ini ketika sedang melakukan perbaikan di Vinboda Shipyard, Naka, Swedia. Hal inilah yang membuat sang pemilik mengambil keputusan untuk membangun kembali Sally Albatros menjadi sebuah kapal yang benar-benar baru. Transformasinya pun memakan waktu sekitar 2 tahun. Hingga pada 23 Maret 1992, Sally Albatros baru resmi diluncurkan dan memulai debut pelayarannya di Laut Baltik. Dalam perjalanannya, ia tercatat beberapa kali berganti nama dan kepemilikan. Mulai dari Leeward, Superstar Taurus, Salja Opera, Louis Crystal, dan Celestial Crystal hingga saat ini. Costa Marina dan Costa Allegra Dua kapal pesiar Costa Cruise Line ini adalah hasil transformasi dari kapal kargo. Costa Marina dulunya merupakan sebuah kapal kargo bernama Axel Johnson yang dibuat pada tahun 1969 di galangan kapal Wardsila, Turku, Finlandia. Pada tahun 1988, kepemilikannya berpindah tangan ke Costa Cruise Line yang kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah kapal pesiar Costa Marina dan memulai pelayaran perdananya pada tahun 1990. Senada dengan Costa Marina, Costa Allegra pun merupakan hasil transformasi dari kapal kargo Eddie Johnson, sister ship dari Axel Johnson, yang dibuat di tahun dan tempat yang sama. Namun, Axel Johnson baru bergabung dengan Costa pada tahun 1990 dan memulai debut pelayarannya sebagai kapal pesiar di tahun 1992 setelah mengalami proses transformasi selama dua tahun di Tim Mariotti Shipyard, Italia, tempat yang sama di mana Costa Marina dibangun. Sayang sekali, kedua kapal ini kini hanya tinggal kenangan. Costa Allegra mengakhiri pelayarannya di galangan besi tua kapal Aliaga Turki pada tahun 2012. Costa Marina yang berumur lebih panjang sempat berganti nama dan kepemilikan. Ia terakhir beroperasi di wilayah Asia dengan nama Club Harmony sebelum mengakhiri pelayarannya di galangan besi tua kapal di Alang, India. YAS YAT YAS adalah sebuah private yacht mewah yang dimiliki oleh Pangiran Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan dari Uni Emirat Arab. Dengan panjang 141 meter, YAS masuk dalam jajaran yachts terbesar di dunia. Mungkin kita tidak akan menduga bila ternyata YAS adalah hasil transformasi dari sebuah kapal perang Belanda HNLMS Pithain yang dibuat pada tahun 1977. Setelah peluncurannya di tahun 1978, kapal ini menjadi bagian Angkatan Laut Kerajaan Belanda hingga dinonaktifkan pada tahun 1998 yang kemudian terjual kepada Uni Emirat Arab dan melanjutkan pelayarannya sebagai bagian dari Angkatan Laut mereka dengan nama El Emirat hingga tahun 2005. Setelahnya, kapal ini terdaftar dengan nama YAS dan dimiliki oleh Pangiran Hamdan bin Zayed. Pada tahun 2011, ADM Sibyar Abu Dhabi membangun ulang YAS menjadi sebuah private yacht mewah yang resmi diluncurkan pada tahun 2015. Itulah 5 kapal yang mengalami transformasi paling signifikan meninggalkan bentuk aslinya versi sang pelaut. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video kami berikutnya.